Potensi wisata di daerah-daerah Indonesia tidak hanya dapat diresekan perawisatawan namun juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Dengan melakukan strategi yang tepat sasaran, maka penghasilan daerah dari perwisata akan memberikan dampak bagi masyarakat. Hal ini yang tengah dipersiapkan para calon kepala daerah di Jawa Barat. Terletak di kawasan Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat, Geopark Ciletuh dikenal sebagai salah satu taman batu tertua di Pulau Jawa. Kawasan wisata ini pun telah diresmikan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia yang dikembangkan dengan basis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Di sela jadwal kampanye yang padat, calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, berkesempatan mengunjungi lokasi yang menjadi salah satu destinasi wisata ini. Tidak hanya akan memberi perhatian terhadap pariwisatanya saja, calon gubernur nomor urut empat ini juga fokus memberdayakan potensi masyarakat di sekitarnya. UNESCO menetapkan Ciletuh Pelabur Ratu menjadi UNESCO Global Geopark. Sebuah upaya dari Putra Putri Jawa Barat, para ahli di Jawa Barat, perbentuk di Jawa Barat, mendorong Geopark Ciletuh Pelabur Ratu menjadi UNESCO Global Geopark. Sementara itu, calon gubernur nomor urut satu Ridwan Kamil menggagas program destinasi wisata baru di setiap kota kabupaten di Jawa Barat. Gagasan tersebut selaras dengan program pasangan rindu untuk mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Barat. Jadi target ada 27 daerah wisata baru yang bisa dikembangkan selama kepemimpinan rindu jika terpilih. Nah mungkin Ciamis saya pilih adalah Situwangi, karena tempatnya menenangkan. Apapun program yang ditawarkan para calon pemimpin ini tentunya harus dapat diwujudkan jika terpilih nantinya. Karena hal ini merupakan amanah rakyat yang dititipkan kepada para pemimpinnya. Rakyat hanya memiliki harapan agar program itu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tim Ainews melaporkan.